Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo meminta kepolisian bisa lebih selektif menyelesaikan permasalahan ataupun pelaporan yang berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Presiden akan meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang ITE bila ditemukan pasal karet yang merugikan keadilan masyarakat. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati pasal-pasal yang bisa menimbulkan meluti tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah bulunya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengakui telah menerima mandat dari Presiden terkait penerapan Undang-Undang ITE. Sebab penerapan Undang-Undang ITE telah dianggap sudah tidak sehat. Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan. Dan bila perlu terhadap laporan-laporan tertentu yang bersifat deli aduan, ya yang laporan harus korbannya. Tolong ini dikerjasamakan dengan Menkom Info sehingga kemudian setiap ada konten-konten yang seperti itu, virtual polis muncul sebelum nanti cyberpolis yang turun. Jadi virtual polisnya dulu yang turun untuk memberikan edukasi. Saya kira ini juga bisa dengan melibatkan influencer. Pemerintah melalui Menkopol Hukam Mahfud IMD juga membuka peluang diskusi terkait kemungkinan merevisi pasal Undang-Undang ITE yang dianggap pasal karet. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE kembali menuai kontroversi. Setelah sempat direvisi pada tahun 2016, kini muncul lagi wacana untuk merevisi Undang-Undang yang dinilai memuat pasal-pasal karet. Adalah Presiden Jokowi langsung yang akan meminta DPR untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE. Pertanyaannya sudah seharusnya kah Undang-Undang ITE ini kembali direvisi? Kita sudah bergabung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada Muhammad Farhan. Selamat malam Mas Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Maaf ya, saya masih di jalan ini. Oh iya, dan berikutnya adalah pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Mas Hantayuda. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik, kabar baik. Mas Farhan dan juga Mas Hantayuda, kita akan membahas persoalan wacana revisi Undang-Undang ITE ini, tapi kita harus sudah terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, Pemirsa. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Perantam News. Masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hantayuda. Saya akan ke Mas Farhan terlebih dahulu. Mas Farhan, kemarin Presiden menyatakan kalau Undang-Undang ITE itu tidak bisa memberikan rasa keadilan. Presiden akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE. Meski ini baru akan, apa respon DPR atas pernyataan Presiden tersebut? Respon kami memang berusaha menangkap esensi dari pernyataan Presiden. Ada dua pernyataannya loh ya, jangan skip nih. Yang pertama, beliau mengatakan agar polisi menyeleksi penerapan hukum Undang-Undang ITE atau pemidanaan dalam hal ITE. Satu, supaya memberikan rasa keadilan. Kalau gagal memberikan rasa keadilan, maka Undang-Undang itu yang harus direvisi. Kalaupun diiakan, maka ini akan menjadi revisi yang kedua setelah tahun 2016. Waktu itu memang ketika saya tanya pada para senior saya, kenapa direvisi? Karena dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan media digital dalam Pilkada DKI 2017, Pilkada di Jawa 2018, dan Pemilu 2019. Nah, tetapi memang kita tidak pernah menyangka malah menjadi dianggap sebagai senjata untuk membungkam. Nah, pada saat bersamaan sebetulnya ada satu hal yang miss atau tidak, atau gagal diantisipasi oleh Undang-Undang ITE ini adalah terjadinya penyebaran hoax, ujaran kebencian, misinformasi dan disinformasi yang meluas. Yang kita tahu dikoordinir, yang kita kemudian kenal dengan istilah buzzer RP ini loh. Buzzer RP ini kan macam-macam jadinya. Karena kita nggak tahu siapa di belakangnya jadi saling tuding. Ada yang tuding ke istana lah, ada yang tuding ke oposisi lah. Ini kan menjadi satu hal yang paling menakutkan. Karena pada akhirnya ini membuat kita menjadi tidak pernah apa ya, tidak pernah tentram gitu. Berisik terus. Capek gitu loh. Nah, jadi memang kalau memang perlu kita revisi, maka harus ada sebuah argumen akademik yang sangat kuat untuk kemudian kita revisi dengan baik sehingga bukan hanya sekedar revisi yang tujuannya untuk kepentingan jangka pendek sesaat aja. Ya. Gitu loh. Oke. Nanti saya akan kembali lagi ke Anda Mas Farhan. Saya ingin ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE ini kan muncul setelah Presiden minta masyarakat aktif memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah yang kemudian malah memicu kritik lain lagi soal Undang-Undang ITE yang dianggap menghambat keleluasan masyarakat untuk mengkritik pemerintah dan juga tudingan pemerintah menggunakan buzzer untuk membungkam mereka yang mengkritik pemerintah. Nah, sekarang Presiden bereaksi dengan menggulirkan wacana revisi Undang-Undang ITE. Menurut Anda reaksi Presiden ini muncul karena tekanan publik, sedang cek ombak, atau keresahan Presiden sendiri terhadap ketidakadilan yang muncul karena Undang-Undang ITE ini? Mungkin bisa ketiga-tiganya ya. Kalau saya baca begini. Yang pertama, pernyataan Presiden ini saya kira bagus dan perlu kita kawal jika betul-betul ada rencana revisi terhadap Undang-Undang ITE ini. Kenapa ini juga memiliki urgensi? Satu, menurut saya karena perkembangan teknologi informasi itu amat sangat kencang sekali, pergerakannya, perkembangannya di ruang digital kita itu sangat dinamis sekali, maka Undang-Undang yang sudah ada itu bisa dikatakan mulai mengalami kadaluarsa, meskipun ya baru direvisi mungkin Mas Barhan, belum beberapa tahun. Tetapi perkembangan teknologi informasi itu sangat kencang sekali, sehingga kalau akan diadakan revisi Undang-Undang ITE ini, maka harus disertai dengan upaya untuk menata, menyesuaikan dengan kondisi, situasi, perkembangan, dengan dinamika teknologi informasi yang sangat pesat itu, itu satu. Yang kedua, ya sudah bergulir diskusi tentang masih adanya pasal karet yang multitapsir, yang berpotensi bisa disalahgunakan. Padahal kita tahu dalam negara demokrasi, kritik, kemudian sebagainya itu diperbolehkan, dibuka ruang seluas-luasnya. Sehingga, bagaimana revisi Undang-Undang ini bisa menyelesaikan problem itu? Tentu dengan cetatan yang kita kawal, jangan sampai memunculkan pasal karet-pasal karet baru. Kalau ternyata muncul pasal karet baru lagi, tentu menunjukkan persoalan baru, bukan itu yang kita hendaki. Yang ketiga, ada penekanan, saya kira masih overlapping ya, overlap dengan KUHP. Jadi, semangat Undang-Undang ITE itu adalah penataan ruang digital dalam istilah presiden. Ruang digital kita yang harus ketata. Bukan semangat pemidanaan. Soal pemidana, itu kan sudah diatur juga di KUHP, yang juga sebenarnya perlu disusukusikan. Banyak yang mengkritisi dan sebagainya. Jadi, problem yang ketiga, saya memberi urgensi yang ketiga, perlu penekanan semangatnya itu bukan pemidanaan, tapi lebih pada penataan. Yang satu lagi adalah Undang-Undang ITE ini perlu direvisi, karena tadi istilah presiden untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Penekanannya adalah revisi Undang-Undang ITE atau regulasi ini, Undang-Undang ITE ini, Mas Pahan yang mengawal proses ini juga, saya kira ini adalah instrumen kita untuk bernegara. Instrumen berdemokrasi, jangan sampai, bukan hanya di era Pak Jokowi, soal presiden, menjadi instrumen untuk berkuasa, mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan itu dalam makna luas ya, tidak hanya kekuasaan politik, tapi korporasi, orang per orang, dan sebagainya. Tetapi ini adalah instrumen untuk menata kita berdemokrasi, menata kita untuk bernegara, sehingga revisi Undang-Undang ITE ke depan itu, fondasinya adalah menegakkan negara demokrasi. Itu yang harus ditegakkan. Tapi di sisi yang lain perlu penegakan hukum, soal buzzer yang perlu, perlu ditertib. Jadi menertibkan demokrasi kita, bukan menertibkan kebebasan mengkritisi dan bersuara. Oke, dengan poin itu Pak Santa, tadi Anda katakan penekanannya harus penataan, penataan ruang digital kita, bukan pemidanaan. Memangnya yang Anda lihat selama ini, memang apakah Undang-Undang ITE ini memang rawan, sering disalahgunakan untuk memidanakan seseorang dengan dali pencemaran nama baik, penghinaan, atau ujaran kebencian? Iya, itu saya kira Undang-Undang, atau pasal karet ini kan banyak memakan korban, tanda petik. Itu banyak data untuk kita sampaikan. Banyak memakan korban, tapi banyak juga tidak menyelamatkan orang-orang? Nah, ini yang saya katakan tadi, kedua-duanya perlu. Kita berdemokrasi harus ditegakkan dengan penegakan hukum. Kalau demokrasi tanpa hukum, ya tidak bisa. Begitu juga kita meregara tanpa berdemokrasi, juga tidak bisa. Sehingga, saya kira itu yang harus ditekankan. Misalnya begini, ada seorang kepala daerah yang sedang menjabat. Dia dikritisi oleh masyarakat, oleh warganya. Nah, ketika itu dikritisi di media sosial, ini juga bisa, misalnya pencemaran membaik saya sebagai gubernur. Bisa juga itu menjadi pasal karet dan sebagainya. Tidak hanya hubungan politik, tetapi juga sebaliknya yang saya sampaikan tadi. Dengan ini dijadikan jali, misalnya untuk betul-betul, tadi Mas Waham katakan, berita bohong, hot, segala macam itu, itu juga yang harus ditekankan. Sehingga, kalau revisi ini diperlukan, sangat perlu misalnya urgensinya, penekatan dalam pengelolaan itu, ngaturan itu. Jadi, bukan pada pemidanaannya. Tapi, apalagi ini urgensi yang lainnya, undang-undang ini, kalau di revisi lagi kan, sebentar lagi kalau jadi tidak diubah ya, Mas Barhan, pil kadanya dan pil pres, pil legnya tetap serempak di 2024, itu bukan main padat, riuhnya, apa namanya, lalu lintas media sosial, kita tidak bisa bayangkan. Nah, inilah saya kira urgensi yang kelima, yaitu Mas Barhan dan teman-teman tim di Komisi 1, untuk menyambut 2004-2003 ini, meskipun tidak hanya jangka pendek ini ya, juga jangka panjang, untuk menyelamatkan demokrasi kita. Seperti Zilfiah katakan tadi, bukan untuk memberi ruang pada buzzer RPD, tetapi juga kita tidak memberi ruang kepada orang bisa menjadikan instrumen kekuasaan. Oke, kalau tadi Mas Farhan mengatakan, latar belakang kenapa ada revisi 2016, karena kebutuhan jangka pendek, karena menyambut pil kada, pil pres, dan sebagainya. Untuk kebutuhan jangka yang lebih panjang, Mas Farhan, menurut Anda apakah memang ini seharusnya sudah selayaknya dengan tadi, alasan-alasan yang disampaikan oleh Mas Santa, apakah itu perkembangan kondisi, penataan, dan sebagainya, sudah selayaknya kah ini direvisi? Dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan juga mengedukasi kita. Diri kita sendiri perlu diedukasi, itu loh, bahwa ketika kita bebas berekspresi, dan memberikan kritik, tetap kita memperhatikan kepatutan berbahasa. Ini saya katakan bawah, ya, kepatutan berbahasa itu sangat penting. Saya boleh loh, mengatakan bahwa, saya katakanlah gitu. Tidak puas dengan kinerja siapa, misalnya wali kota saya gitu. Boleh dong? Tetapi, saya tidak boleh mengatakan bahwa, wali kota saya, oh maaf nih kata-katanya, ego gitu. Nah, itu enggak. Enggak. Ya, nah, yang ada sekarang adalah, demi kebebasan berekspresi, maka tiba-tiba orang sembarangan aja, menggunakan kata-kata yang tidak patut. Kelihatannya seperti hal kecil, tapi sangat besar. Banyak tokoh-tokoh nasional, yang punya jutaan followers di media sosial, yang ngomongin dan nulisnya sembarangan. Saya kira, undang-undang ITI itu harus menjadi bagian dari pembelajaran tersebut. Oke. Apakah nanti kemudian, sampai orang bertanya, lalu, perlukah kita membuat semacam definisi, mana kritik yang boleh, dan mana kritik yang enggak boleh, ya enggak perlu juga. Iya, terkait dengan hal itu, Mas Farhan, seringkali kan batas antara mengkritik dengan menghina, itu sangat tipis ya, kita tidak tahu ini sebenarnya lagi mengkritik atau menghina. Nah, ini juga menyambung ketika Presiden meminta Polri untuk lebih selektif, menyikapi laporan dugaan pelanggaran undang-undang ITE, kan sebetulnya kita berharap bahwa penegak hukum polisilah yang menjadi juri atau wasit, dari yang sebetulnya ini penghinaan, atau hanya kritik biasa. Menurut Anda, masalahnya itu sebetulnya di pasal-pasalnya yang karet, multi tafsir, atau penegak hukumnya yang tidak selektif, yang tidak tepat dalam menerjemahkan pasal-pasal undang-undang ITE? Saya kira kalau penegak hukum selama bagaimana dia menerjemahkannya akan diuji di pengadilan. Mekanisme itu sudah kita setujui. Apabila memang ternyata yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan kenyataan hukum atau dengan fakta hukum, maka pengadilan berhak untuk menggugurkan tuntutan tersebut, kan? Ada, ada mekanismenya gitu loh, untuk melakukan hal itu. Jadi kalau misalkan ada yang protes, wah polisi ini pilih kasih, yaudah, gak apa-apa. Jalanin aja dulu proses pengadilannya. Lalu masuk ke pengadilan. Pengadilan yang akan menguji nanti. Ada mekanisme itu. Yang berbahaya itu adalah ketika kita tidak bisa kemudian, gini, tidak bisa satu. Tidak bisa menerapkan satu standar tunggal. Kita bikinnya standar ganda. Artinya kalau merugikan saya, saya protes. Kalau nguntungin saya, saya untuk, saya dukung gitu. Itu bahaya sekali. Yang kedua adalah masalah kepatutan aja kok. Ini masalah kepatutan loh. Contohnya, saya ambil contoh Jerry. Jerry, dia kan dituntut karena dia bilang, IDI adalah kacung WHO. Boleh gak Jerry tulisnya gini? IDI harus independen terhadap WHO. Saya yakin Jerry akan lolos dari tuntutan hukum kalau begitu. Baik, oke. Terakhir ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah revisi undang-undang ITE ini adalah hal yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk membuktikan bahwa pemerintah, terutama pemerintahan Presiden Jokowi yang periode kedua ini sangat terbuka terhadap kritik masyarakat? Ya, jika pernyataan Presiden Jokowi-Dodo itu dilanjutkan betul-betul menyiapkan misalnya ini inisiatif dari pemerintah, saya kira itu menjawab bahwa Presiden bukan sekedar bertorika. Jadi Presiden Jokowi-Dodo sedang menyampaikan apa namanya komitmen, pembuktian tentang komitmennya soal keterbukaan, komitmen tentang berdemokrasi, dan suara-suara kritik kepada Presiden harus diakui kan ada soal misalnya soal kita berdemokrasi, kebiasaan berpendapat. Nah, ketika Presiden membuka ruang ini, saya kira Presiden memberikan komitmen itu, menunjukkan kepada publik, memperbaiki persepsi bahkan secara positif bahwa itu ada keterbukaan yang akan dilakukan oleh pemerintah, kalau ini satu pemerintah. Nah, poin ini, pernyataan ini tetap harus diapresiasi. Kalau betul-betul dilakukan, dan kita kawal bersama DPR, Komisi 1, Mas Farhan, dan kawan-kawan, nah, kalau itu dilakukan ini momentum. Momentum, jika ada perdebatan, masih ada kemungkinan pasal karetnya multi-tafsir, dan seterusnya, inilah momennya untuk memperbaiki penataan ruang digital kita tadi. Keduanya, jangan sampai memakan korban, orang yang misalnya dalam konteks demokrasi, tetapi juga demokrasi itu begini, orang mengkritik penguasa, orang sedang menjabat, pejabat publik itu boleh. Oke, tetapi sebaliknya, warga negara juga harus dilindungi, jangan dengan kebohongan, dengan fitna-fitna yang selusnya. Jadi, dua pendulung ini harus diimbangi, antara tertib hukum kita dengan demokrasi. Demokrasi tanpa hukum itu, kita nggak bisa membayangkan begitu kacau balaunya, tetapi juga, kalau hukum tanpa mengedepankan landasan demokrasi, juga kita harus guna komitmen itu. Jadi, apapun, mari kita kawal, dan ini momentum Presiden untuk menunjukkan keberpublik, ditambah dengan implementasinya juga. Tadi, seperti yang saya sampaikan, penegak hukum, hindari pasal-pasal karet yang multitaksir. Mas Hanta, Mas Farahan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Kita akan lihat ya, apakah nanti jadi direvisi atau tidak undang-undang IT ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Perantadus.